Curhatan Vietnam yang habiskan dana setengah miliar demi sambut Timnas Indonesia di Stadion berjuluk Kandang Sapi. Super Bowl.id, salah satu media asal Vietnam curhat soal dana yang digelontorkan VFF, Federasi Sepak Bola Vietnam, untuk menyambut Timnas Indonesia di Stadion Maidin pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, VFF telah menentukan markas untuk Timnas Vietnam jelang keberlangsungan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sinya Vietnam tersebut memutuskan untuk menggunakan Stadion Maidin sebagai markas anak asu Filipe Trousier pada ajang tersebut. Nantinya, The Golden Warriors akan memainkan tiga laga kandang di stadion yang berlokasi di kota Hanoi tersebut. Mereka akan menjamu tiga tim lainnya yang menghuni grup F seperti Filipina, Irak, dan Timnas Indonesia. Namun, Vietnam hanya akan bertugas sebagai tuan rumah sebanyak satu kali pada dua laga awal grup F mendatang. Mereka akan menjamu Indonesia di Stadion Maidin pada laga kedua grup F yang berlangsung tanggal 21 November tahun 2023. Keputusan VFF untuk menunjuk Stadion Maidin sebagai markas tim besutan Trousier tersebut mendapat sorotan, khususnya dari warganet Indonesia. Pasalnya, stadion berkapasitas sekitar 40 ribu penonton tersebut terkenal kontroversial. Stadion tersebut sempat dipakai pada pagelaran SEA Games 2021 dan Piala AFF 2022 lalu. Ketika ajang tersebut berlangsung, tampak stadion tersebut seperti tak terurus dengan baik. Pasalnya, ada sebagian rumput yang mengering hingga kekuningan. Hal itu jelas mengganggu aliran bola dan sangat merugikan para pemain yang tampil di lapangan. Bahkan, stadion tersebut sempat mendapat julukan kandang sapi pada pagelaran SEA Games 2021 lalu. Stadion ini juga terkenal angker bagi skuad tim Nas Indonesia. Tim besutan Sinta Eong itu terakhir kali berlaga di Stadion Maidin pada semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Karena tak terbiasa dengan kondisi lapangan, skuad Garuda pun harus puas menelan kekalahan 0-2 dari tim tuan rumah. Meski memiliki kualitas yang kurang baik, penyewaan stadion tersebut ternyata memakan banyak biaya. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu media asal Vietnam, yakni TETAO 247. Media lokal tersebut menyebut bahwa VFF telah menggelontorkan dana 800 juta dong Vietnam atau setara dengan 500 juta rupiah untuk menyewa Stadion Maidin. Biaya tersebut dikeluarkan untuk satu pertandingan saja. Dengan adanya tiga laga kandang yang akan dihadapi Vietnam termasuk melawan tim Nas Indonesia, secara total VFF mengeluarkan dana senilai 1,5 miliar rupiah untuk menyewa Maidin. VFF harus mengeluarkan dana sebesar 800 juta dong Vietnam per pertandingan, tulis TETAO 247. Untuk menyewa Stadion Maidin untuk tiga laga kandang tim Nas Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut mereka. Nantinya, skuad Garuda akan melawat ke Maidin pada pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang.